5 Pesepak Bola Top Dunia Yang Selalu Gagal di Liga Champions Sebanyak 5 pesepak bola top dunia yang selalu gagal di Liga Champions akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya hingga sering disebut sebagai spesialis runner-up. Tanah Eropa merupakan kiblat sepak bola di dunia, di tingkat Liga Lokal sampai Liga Champions, banyak pemain bola terbaik dunia beramai-ramai untuk bermain di tim-tim besar Benua Biru. Sepak bola Eropa dipandang lebih maju dibandingkan Benua lainnya, sebab adanya kompetisi yang kompetitif serta manajemen sepak bola yang hebat. Satu dari turnamen yang terkenal di Eropa yaitu Liga Champions yang terdengar sampai seluruh dunia. Tim-tim papan atas tiap negara di Eropa berupaya bermain di laga ini sampai berjuang untuk menjadi pemenang. Nirisnya, banyak pemain bertalenta asli Eropa yang gagal menjuarai kompetisi ini. Mereka pun gagal bersaing dengan para pemain sepak bola yang berasal dari luar Benua Biru. Di bawah ini, terdapat lima pesepak bola top tetapi gagal menjuarai Liga Champions sejauh ini ketika menjadi pemain profesional. Pertama ada Zlatan Ibrahimovic, pemain berkebangsaan Sweden ini memegang rekor lebih dari 124 laga bermain di Liga Champions tanpa meraih pialanya. Walaupun masih menjadi pemain di AC Milan, Ibrahimovic terlihat pasrah tidak dapat meraih piala bergensi ini. Ibrahimovic meninggalkan Inter Milan menuju Barcelona pada 2009. Akan tetapi, tim lamanya itu justru memenangi trofi Liga Champions pada musim 2009 hingga 2010. Pengalaman tersebut terulang kembali saat Ibrahimovic meninggalkan Barcelona pada musim panas 2010. Setahun kemudian, justru Barcelona dapat juara Liga Champions. Kedua ada Ruth van Nistelrooy. Striker berkebangsaan Belanda tersebut mencatatkan 56 gol dari total 73 laga di Liga Champions tetapi tak pernah meraih trofi Liga Champions. Justru, Nistelrooy sukses menjadi pencetak gol terbanyak di tiga edisi Liga Champions. Nistelrooy bergabung dengan Manchester United dua tahun setelah Setan Merah mendapat gelar treble winner pada tahun 1999. Setelah hanya meraih gelar domestik, Nistelrooy hijrah ke Real Madrid. Sayangnya, ia juga gagal meraih gelar Liga Champions. Yang ketiga ada Gianluigi Buffon. Juventus memboyong Buffon dari Parma pada tahun 2001 dan menjadi keeper termahal kala itu. Gianluigi Buffon menduduki peringkat kedua setelah Alessandro Del Piero pada daftar permainan terbanyak sejauh musim Juventus. Mirisnya, takdirnya kurang baik, sebab tiga kali kandas di pertandingan final Liga Champions dengan Juventus. Pada penghujung karir, Buffon sempat hijrah ke Paris Saint-Germain, namun juga tak sama sekali meraih gelar Liga Champions sampai akhirnya sekarang kembali ke Parma. Yang keempat ada CSC Fabregas. Fabregas sudah mencatatkan 100 penampilan di Liga Champions dan berhenti menjadi runner-up dengan Arsenal pada tahun 2006. Lima tahun kemudian, Fabregas hijrah ke Barcelona yang saat itu baru saja menyabet gelar Liga Champions. Selama lima tahun di Barcelona, belum sama sekali menjuarai Liga Champions. Fabregas hijrah kembali ke Inggris bersama Chelsea. Setahun saat di Chelsea, Barcelona justru menyabet gelar Liga Champions. Yang terakhir ada Michael Balak. Apabila Fabregas pernah menjadi runner-up di Liga Champions, Balak justru pernah menjadi runner-up sebanyak dua kali dengan dua klub yang berbeda. Runner-up pertama Balak dapatkan bersama Bayern Leverkusen pada tahun 2002 dan tendangan volley Ciamik Playmaker Real Madrid memupuskan impiannya. Lalu, Balak hengkang ke Chelsea dan selama enam tahun kemudian, mendobrak pertandingan final Liga Champions kembali. Nahasnya, kemujuran kembali tak berpihak kepadanya, sebab Chelsea harus kalah adu penalti kontra Manchester United.